Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait biologi, ekologi, patogen tumbuhan, dan patogenesis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya Rifan Darmawan, yang kedua Johannes, yang ketiga Issan, yang keempat Kiki, kelima Islas, dan yang terakhir yaitu Pemi. Untuk NIM bisa dilihat langsung dari share powerpoint. Langsung saja ke materinya. Nah, untuk pertama akan memberikan pengertian terkait patogen. Yaitu patogen adalah golongan mikroorganisme atau jasad renik yang menyebabkan serangga sakit dan akhirnya mati. Mikroorganisme yang dapat menjadi patogen yaitu virus, bakteri, protozoa, dan nematoda. Patogen sendiri merupakan salah satu faktor hayati yang turut serta dalam mempengaruhi dan menekan perkembangan serangga hama. Karena mikroorganisme ini dapat menekan perkembangan serta dapat menyerang dan menyebabkan kematian serangga. Di mana patogen disebut sebagai salah satu musuh alami serangga hama selain predator dan parasitoid yang juga dimanfaatkan dalam pengendalian. Banyak patogen seperti jendawan dan tumbuhan tingkat tinggi yang dapat menghasilkan inokulum pada bagian permukaan dari kanopi tanaman. Dari sana, spora dan biji dapat menyebar dengan mudah ke tempat jauh dan menyebabkan epidemik yang lukas. Patogen lainnya seperti bakteri, mikroplasma, virus, dan protozoa memperbanyak diri di dalam jaringan tanaman. Patogen semacam ini tidak dapat menyebar tanpa bantuan vektor. Selanjutnya. Yaitu selanjutnya adalah bioekologi patogen tumbuhan. Bioekologi ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi mahluk hidup dengan lingkungan hidupnya. Kejadian penyakit merupakan hasil interaksi antara patogen yang virulen, tanaman inang yang rentang, dan faktor lingkungan yang mendukung. Konsep ini dikenal sebagai segitiga penyakit. Jadi, terdapat patogen yang virulen, tanaman yang rentan, namun apabila kondisi lingkungan tidak mendukung, maka tidak akan terjadi yang namanya penyakit. Demikian tentang biologi-ekologi populasi. Nah, berikut ini adalah dari segitiga penyakit tersebut. Yang kita ketahui bersama, teman-teman, seperti yang digambar, ada segitiga penyakit yang bisa kita kenal. Bila salah satu dari ketiga faktor ini, maka timbul suatu penyakit. Di sini ada tiga, yaitu patogen, lingkungan, dan inang. Untuk lingkungan merupakan salah satu faktor yang paling membatasi perkembangan penyakit tanaman. Makanya, sisi segitiga penyakit ini, lingkungan sangat mempengaruhi. Tanpa lingkungan yang kondusif, penyakit tanaman tidak akan terjadi. Dalam kebanyakan kasus, lingkungan yang kondusif meliputi kelembapan tinggi atau kelembapan bebas pada permukaan daun dalam bentuk embun, serta suhu sedang. Kebanyakan jamur tidak menyukai suhu yang ekstrim. Dan selanjutnya itu ada Karena manusia, campur tangan manusia tersebut justru seringkali menimbulkan ledakan penyakit. Misalnya, untuk mengerjakan produksi yang tinggi, maka ditanam secara luas suatu jenis yang berpotensi hasilnya tinggi. Pada kondisi seperti ini, kondisi genetik sempit sehingga patogen yang perulen dan kondisi lingkungan mendukung perkembangan, maka akan terjadi ledakan patogen ketika unsur ini saling berpengaruh. Selanjutnya, patogenesis. Patogenesis merupakan urutan peristiwa menjadi sakitnya suatu tumbuhan yang terinfeksi oleh patogen. Waktu yang diperlukan oleh patogen sejak pertemuannya patogen dengan tumbuhan inangnya. Yang kemudian akan diikuti dengan adanya infeksi sampai dengan munculnya gejala disebut dengan masa inkubasi. Siklus penyakit meliputi perubahan-perubahan patogen di dalam tumbuh tanaman dan rangkaian perubahan tanaman inang, serta keberadaan patogen atau siklus hidup patogen. Di dalam rentan waktu tertentu, selama masa pertumbuhan tanaman, kejadian penting dalam siklus penyakit meliputi inokulasi atau penularan penetrasi masuk tumbuhan seperti infeksi jamur, selanjutnya infeksi pemanfaatan nutrien inang, selanjutnya infasi, perluasan serangan ke jaringan lain, penyumbaran ke tempat lain, dan pertahanan patogen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, next. Jadi, dari gambar siklus penyakit tadi dijelaskan bahwa penyakit itu dimulai dari inokulung primer penyebaran, inokulung primer masa inkubasi, kemudian pelekatan pada host penetrasi, pengarahan inang, infeksi-invasi, kolonisasi pertumbuhan dan reproduksi patogen, perkembangan gejala selanjutnya, penyebaran patogen sebagai inokulung sekunder. Oke, disini ada inokulasi. Bagian air patogen atau patogen yang terbawa agen tertentu yang mendadak kontak dengan tanaman disebut inokulung atau penular. Dengan demikian, inokulung merupakan bagian dari patogen atau patogen itu sendiri yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Pada jamur atau cendawan, inokulung dapat berubah miselium, spora, atau sclerodium. Pada bakteri mikroplasma dan virus, inokulungnya berupa individu bakteri, individu mikroplasma, dan partikel virus itu sendiri. Ada tumbuhan parasitik. Inokulung dapat berupa fragment tumbuhan atau bici dari tumbuhan parasitik tersebut. Selanjutnya ada penetrasi. Sebelumnya saya ingin menambahkan untuk inokulung tadi, jadi ada pun langkah-langkah yang terjadi pada proses inokulasi tadi itu dimulai dari inokulum patogen sampai ke permukaan tubuh tanaman inang melalui perantara angin, air, serangga, dan sebagainya. Meskipun inokulung yang dihasilkan patogen banyak sekali, tapi yang dapat mencapai tanaman inang itu yang sesuai hanya sedikit sekali. Yang kedua itu ada penetrasi. Jadi penetrasi ini merupakan proses masuknya patogen atau bagian dari patogen ke dalam sel. Jaringan atau tubuh tanaman inang. Patogen melakukan penetrasi dari permukaan tanaman ke dalam sel jaringan atau tubuh tanaman inang melalui empat cara, yaitu secara langsung menembus ke permukaan tubuh tanaman melalui lubang-lubang alami, melalui luka, dan melalui perantara. Untuk tumbuhan parasitik dan nematoda, melakukan penetrasi dengan secara langsung. Sekebanyakan jamur parasit melakukan penetrasi pada jaringan tanaman dengan secara langsung. Untuk spora jamur yang berkecambah akan membentuk buluh kecambah yang dapat digunakan untuk melakukan penetrasi, baik langsung menembus permukaan maupun melalui lubang alami atau luka. Bakteri biasanya melakukan penetrasi melalui luka dan dimasukkan oleh perantara tertentu dan sedikit sekali yang masuk melalui lubang alami. Untuk sebelum patogen dapat menembus jaringan inang itu, spora harus berkecambah dan tumbuh di permukaan tanaman. Selanjutnya ada infeksi. Infeksi merupakan suatu proses dimulainya patogen memanfaatkan nutrien atau sari makanan dari inang. Proses ini terjadi setelah patogen melakukan kontak dengan sel-sel atau jaringan rentan dan mendapatkan nutrien dari sel-sel atau jaringan tersebut. Setelah infeksi, terjadi invasi. Invasi merupakan tahap pertumbuhan dan perkembangan patogen setelah terjadi infeksi. Individu jamur dan tumbuhan parasitik umumnya melakukan invasi pada tanaman dimulai sejak proses infeksi dengan cara tumbuh dalam jaringan tanaman inang. Sehingga tanaman inang selain kehilangan nutrien, sel-selnya atau jaringan juga rusak karena bakteri, mikroplasma, virus, dan nematoda melakukan invasi dan menginfeksi jaringan baru di dalam tubuh tanaman dengan jalan menghasilkan keturunan atau individu patogen dalam jaringan yang terinfeksi. Setelah invasi yaitu penyebaran patogen. Diseminasi merupakan penyebaran patogen berarti proses perpindahannya patogen atau inokulum dari sumbernya ke tempat lain. Penyebaran patogen dapat terjadi secara aktif maupun pasif. Penyebaran pasif yang berporan besar dalam menimbulkan penyakit yaitu dengan peran penyakit, air, hewan, terutama serangga, dan manusia. Beberapa patogen dapat melakukan penyebaran secara aktif misalnya nematoda, jospora, dan bakteri motil. Ketiga macam inokulum ini mampu berpindah dalam jarak yang relatif pendek dengan menggunakan kekuatan sendiri sehingga kurang efektif dari segi perkembangan penyakit. Kesimpulannya yaitu patogen merupakan salah satu faktor hayati yang turut serta dalam mempengaruhi menekan perkembangan serangga hama karena mikroorganisme ini dapat dan menekan perkembangan serangga hama serta dapat menyerang dan menyebabkan kematian serangga hama. Patogen disebut sebagai salah satu musuh alami serangga hama selain predator dan parasitoid juga dimanfaatkan dalam kegiatan pengendalian. Bioekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya. Patogenesis merupakan urutan peristiwa menjadi sakitnya suatu tumbuhan yang terinfeksi oleh patogen. Waktu yang diperlukan oleh patogen sejak bertemunya patogen dengan tumbuhan inangnya yang kemudian akan diikuti dengan adanya infeksi sampai dengan munculnya gejala disebut dengan masa inkubasi. Siklus hidup patogen dimulai tumbuh sampai menghasilkan alat reproduksi. Kejadian penting dalam siklus penyakit meliputi inokulasi, penetrasi, infeksi, invasi, dan penyebaran ke tempat lain serta pertahanan patogen. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.